Kecewa ya, karena kita kalah 2-0. Memang dari sejak menit pertama kita sudah mendapatkan tekanan yang luar biasa. Sehingga otomatis, praktis, penguasaan bola lebih banyak dilakukan oleh Uzbekistan dan timnas lebih banyak bertahan. Tetapi saya melihat babak pertama yang tetap kosong-kosong itu ada sebuah semangat untuk babak kedua tadinya. Apalagi ditambah dengan kalau gol ya itu tidak dianulir gitu ya. Sebetulnya kita punya peluang. Coba memang bagaimanapun harus kita akui, ya itulah bola bundar, bola itu bundar. Dan kita masih punya kesempatan di tanggal berikutnya akan melawan, menunggu yang ke Jepang dengan Irak ya. Mudah-mudahan di sini ada peningkatan permainan. Memang kelihatan dengan tidak bermainnya Rafael Stryk itu, itu barisan depan beda karakter antara Ramadan Sanata dengan Stryk. Kalau Stryk itu bisa turun naik gitu. Kalau Ramadan Sanata betul-betul target men. Jadi ketika dikunci, Witan dengan Marcelino dikunci, ya operan-operan ke depannya tumpul dan bola itu bundar. Tapi bagaimanapun kita sudah masuk semifinal, ini pencapaian yang luar biasa, ini yang kita panggil. Pak, ini noboran ke-3, apakah akan di luar nobar lagi, Pak? Saya nanti melihat, saya pinginnya nobar lagi. Kalau warga, masyarakat mengendaki nobar lagi, ayo kita nobar lagi. Apakah tempatnya di sini atau di tempat yang lain, nanti kita cari yang lebih enak. Tanggal berapa sih? Tanggal 3. Tanggal 3 ya? Bukan A2 ya. Tanggal 3 ya? A2, 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 A2. Pak, ada usulan dari masyarakat penonton agar screennya ditambah satu karena kurang. Oh gitu, baik. Itu akan menjadi perhatian kita. Ya, nanti kalau permutan tempat ketiga mungkin kita akan lebih baik lagi. Mungkin dengan panggung, ini di atas, jadi kelihatan sama semua. Tadi kan yang di sana karena semua berdiri di sayap sebelah kiri itu, jadi yang belakang nggak melihat ke depan. Nanti kita perbaiki lagi kurangan-kurangan pada malam hari ini. Pak, ini Pak, pas ke nobar ini Pak, melihat polo mesampah dan juga tadi di pantau di lokasi itu ada beberapa tanaman-tanaman yang sempat rusak di Pak. Ya, saya sangat menyayangkan. Tadi juga tempat ada kembang api yang tidak terkendali begitu ya, tapi sudah langsung ditangani oleh keamanan. Dan sekarang ya, sampah dan pohon-pohon saya nanti minta diperiksa oleh petugas dari pertamanan ya, dari Dinas Lingkungan Hidup. Untuk kalau mempunyai harus bisa diganti, kita ganti aja pohonannya yang copot, tumbang, atau seperti apa. Kita bisa dipungkiri. Tadi saya nggak tahu berapa tuh lautan manusia tadi tuh. Adalah kita 10 ribu lah. Tiga ribu ada ya. 10 ribu ada Pak? Lebih ya. Lebih itu luar biasa itu. Jadi kalau ada kerusakan pohon 1-2 ya, kami dapat maklumilah karena pergerakan orang begitu sangat padat. Mungkin ada rencana peralatan parkir motornya selamat? Ya, lahannya segini-gininya kalau di sini ya. Kalau di Pamulang ya, tapi kita sudah koordinasi dengan pihak korek dan kita sudah koordinasi dengan keamanan yang lain untuk penjagaan parkir. Kalau lahannya ya segini-gininya sementara ini. Makanya nanti kalau ada Nobar lagi, padanya kalau semifinal. Kita akan bikin 10 ribu kalau perlu penontonnya di lapangan sunburst. Atau di sunburst yang paling luas. Tadinya seperti begitu. Kalau sekarang ya nanti kita lihat-lihat di mana lapangannya Pak. Oke? Terima kasih. Terima kasih.